Soal selanjutnya ya, disini suatu rangkaian RLC seri dengan R30 ohm, berarti nilai R-nya 30 ohm. Kemudian nilai induktornya L sama dengan 8 Henry, dipasang pada sumber arus bolak-balik berfrekuensi 50 Hz, berarti F 50 Hz. Supaya terjadi resonansi, nah ini ada resonansi, jadi catatan, terjadi resonansi, kapasitor dipasang harus berkapasitas, jadi ditanya C ya, C-nya berapa? Berapa farad, ini nanti nyatakan dalam mikro farad ya, kita tahu syarat terjadinya resonansi itu adalah nilai XL itu sama dengan XC, gitu ya, sehingga nanti akan diperoleh nilai frekuensi untuk resonansi sama dengan 1 per 2F akar dari 1 per LC, ya. F sama dengan 1 per 2F akar dari 1 per LC, diperoleh dari XL sama dengan XC, ini kalau kita lebih rinci yang ini, XL itu kan sama dengan omega dikali L, sedangkan XC sama dengan 1 per omega C, sehingga bisa ditulis omega L sama dengan 1 per omega C dari persamaan ini ya, ini ke sini, nah sehingga nanti diperoleh, kita geser ke sini dulu, Omega kuadrat L dikali C sama dengan 1 per LC, nah sedangkan omega, omega ini kan sama dengan 2VF, nih, omega itu 2VF, kita tuliskan diperoleh, sama dengan 2VF sama dengan akar dari 1 per LC, jadi F sama dengan 1 per 2V akar 1 per LC, nah ini asal dari rumusnya ya, ya, oke selanjutnya, kita jawab ini syarat resonansi tadi, buah nilai F sama dengan ini, maka nilai C ya, jadi bisa kita tulis, F nya dulu, nilai F sama dengan 50, jadi 50 sama dengan 1 per 2V akar 1 per L nya 8 dikali C, kan ditanya C, supaya akarnya hilang, ini kita kuadratkan, kedua ruas dikuadratkan, sehingga diperoleh, ya, diperoleh, 25, oke, 2500, sama dengan 1 per 4V kuadrat, dikali 1 per 8C, gitu ya, sehingga, kita hitung, kita hitung, diperoleh, 25, 2500, sama dengan 1 per 4 kali 8, 32 ya, 4 kali 8, 32, V kuadrat C, kalau kita tukar ya, atau berbalik, kita balik, 1 per 2500, kita balik, sama dengan, ini dibalik juga berarti, 32 V kuadrat C per 1, tukar tempat, 32 V kuadrat per, langsung aja ya, per 1 C, sama dengan 1 per 2500, maka nilai C sama dengan 1 per 32 dikali oke, sini ya, 32 dikali 2500 V kuadrat, nah, nilai C sama dengan 32 dikali, 32 dikali 2500, 32 dikali 2500, 80.000, jadi ini 1 per 80.000 V kuadrat, atau 10 pangkat minus 4 per 8 V kuadrat V kuadrat, ya, satuannya, kita lihat opsinya diminta dalam mikro farad dalam mikro farad, berarti nilai C ini tadi, disini ya, maka nilai C sama dengan 10 pangkat minus 4 dibagi 8 V kuadrat, dikali 10 pangkat 6, jadi mikro farad, karena 1 farad sama dengan 10 pangkat 6 mikro farad nah, ini mikro farad, maka nilai C itu jadinya 10 pangkat 2 per 8 V kuadrat mikro farad 10 ini C sama dengan 100 dibagi 8 V kuadrat mikro farad 100 bagi 8 25 per V kuadrat mikro farad 25 eh, 100 bagi 8 oh, enggak, 12,5 ya ini keliru nih 12,5 ini ya jadi jawabannya B 12,5 per V kuadrat mikro farad ini Phamna beri si murah suri 4